Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Gurugumul Channel Apakah baraya termasuk orang yang percaya bahwa Wali Songo itu adalah nyata Mau baraya, mau percaya, mau tidak Sebenarnya ada sekelompok orang di dunia modern Yang tidak mempercaya eksistensi mereka Atau setidaknya meragukan keberadaan mereka Di dunia nyata, di dunia historis Bagaimana ceritanya Misalkan ada orang digambarkan ngetem Selama bertahun-tahun di pinggir sungai Tanpa makan dan minum dan mereka bisa bertahan hidup Di sana, bagaimana ceritanya Ada orang yang bisa terbang melayang Ada orang yang berdiri di atas air Ada orang yang hal-hal yang semacam itu Yang melakukan pengobatan-pengobatan yang sangat luar biasa Di zaman dulu dengan peralatan yang sangat sederhana Itu adalah cerita-cerita yang tidak mungkin Bisa diterima dalam kajian ilmiah Itu tidak mungkin diterima dengan nalar logika Kenapa cerita-cerita seperti itu Masih dianggap sebagai sesuatu yang nyata Nah, bahkan ada satu buku Encyclopedia Islam yang sama sekali Tidak mencantumkan Wali Songo Yang menunjukkan bahwa editornya Jelas tidak percaya tentang keberadaan Wali Songo Nah, di episode ini kita akan sama-sama Membahas apakah Wali Songo itu nyata atau tidak Jadi, ayo kita mulai Kalau kita mau jujur Dan dengan menggunakan pendekatan yang lebih saintifik Maka, kita harus akui bahwa cerita-cerita yang berhubungan dengan Wali Songo Itu adalah cerita yang tidak benar Hoax, hanya sekedar legenda Atau setidak-tidaknya dia tidak mungkin diterima dalam nalar akademis Termasuk juga lukisan-lukisan yang kita ketahui Yang populer terkait dengan Wali Songo Itu tidak mungkin dibuat di eranya Tidak mungkin digambarkan oleh seseorang yang pernah bertemu dengan mereka Itu adalah lukisan-lukisan orang kontemporer dari seniman-seniman baru Yang kita tidak pernah mengetahui siapa dia Dan apa sebenarnya profesinya Jadi, itu jelas hoax Termasuk juga apakah jumlahnya memang sembilan Seperti namanya Wali Songo Itu juga tidak benar Wali ada banyak Kalaupun memang benar adanya Dan Wali Songo itu sebenarnya adalah Sebuah upaya manusia di masa lampau Untuk mengaitkan cerita-cerita manusia-manusia yang menyebarkan ajaran agama Islam Dengan satu konsepsi dalam bukunya Futuhatul Makiah Karya Ibn Arobi Di sana dijelaskan bahwa Wali itu ada sembilan jenis Dan karena Wali itu ada sembilan jenis Maka orang-orang yang menyebarkan agama Islam Dan dianggap sakral itu Harus berjumlah sembilan orang Walaupun kita tidak memiliki peluang untuk menyebut bahwa mereka benar-benar sembilan orang Ada pun misalkan cerita-cerita yang menyebut bahwa Kehalifahan Turki atau Kesulatanan Turki Memang pernah menyebar satu dewan Mubalik Islam Yang terdiri dari sembilan orang Yang menyebar ke seluruh dunia Dan seterusnya Dan seterusnya Dan satu diantaranya itu adalah Maulana Malik Ibrahim Yang kemudian membuat Organisasi Wali Songo di Indonesia Itu juga adalah cerita yang tidak benar Cerita itu biasanya disebutkan Referensinya adalah Karya Ibn Batutah Berjudul Kanzulhum Maka itu tidak bisa diterima Karena itu adalah sebuah kitab Yang tidak memiliki nilai historis apapun Ibn Batutahnya Nyata Tetapi dia tidak pernah membuat tulisan Atau buku yang semacam itu Termasuk juga soal Para sunan itu yang bisa melakukan perjalanan-perjalanan yang sangat spiritual Kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat ajaib Dengan kemampuan-kemampuan yang diluar nalar manusia Itu tentu saja tidak memiliki nilai historis Dan termasuk juga Soal silsilah mereka Bahwa misalkan sunan ini berasal dari anak-anak Dari anak-anak Dari anak-anak Dari sampai ujungnya adalah Nabi Muhammad Dan seterusnya Dan kebanyakan Wali ternyata memiliki hubungan jauh dengan Nabi Muhammad Yang berarti identitasnya adalah habaib Itu juga sebenarnya adalah silsilah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Satu hal yang harus kita garis bawah ibaratnya Bahwa di Nusantara kuno Termasuk juga masyarakat-masyarakat kuno di seluruh dunia Kalau mereka muslim dan mereka bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa Mereka cintai, mereka hargai Maka mereka biasanya akan membubuhkan silsilah palsu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad Begitu, ceritanya seperti itu Dalam babat tanah Jawa itu Raja-raja Jawa itu Itu juga memiliki keturunan Nabi Muhammad Bahkan memiliki silsilah sampai Nabi Adam Termasuk juga ada batara-batara di antara mereka berdua Eh, di antara mereka semua Yang ini menunjukkan ini adalah upaya manusia Di masa lampau untuk bisa memperkuat sesuatu yang mereka hargai Tetapi apakah sesuatu yang mereka hargai itu nyata atau benar Atau itu sebenarnya hanya tokoh fiktif dan ilusi Nah, begini baraya Kita mulai penjelasannya dari hal yang sederhana Kalau ada tokoh atau komunitas Atau satu kelompok masyarakat Yang diceritakan secara berlebihan Dan aneh-aneh dan tidak masuk akal Maka bukan berarti tokoh yang dimaksud itu palsu Gitu ya Jadi misal ada berita burung yang menyebutkan Bahwa guru gembul itu adalah mantan member BTS Yang dipecat dari BTS Karena kegantengannya itu jauh melampaui member-member yang lain Sehingga member-member yang lain bikin sebuah konspirasi Untuk mendepak guru gembul Misalkan ada cerita, ada narasi kabar burung seperti itu Kalaupun baraya menganggap bahwa cerita itu tidak masuk akal Bukan berarti BTSnya palsu Dan bukan berarti guru gembulnya juga palsu Iya kan? Tetapi kita harus memilah Mana diantara cerita-cerita itu yang real Dan cerita-cerita yang hoax Dengan apa? Ya tentu saja dengan metodologi ilmu Dan dalam metodologi ilmu Misalkan tentang historiografi tradisional Kita mengetahui bahwa orang-orang Nusantara kuno itu Kalau misal dia menggambarkan tentang seseorang yang sangat dihormatinya Misalkan raja atau bangsawan Atau dalam hal ini adalah ulama-ulama Maka mereka biasanya menggunakan pendekatan religiomagisme Religiomagisme itu adalah Menghubungkan sesuatu yang real Dengan satu yang bohongan Sesuatu yang imajinatif Sesuatu yang mistik dan klenik Begitu Nah ini tradisi masa lalu Jadi orangnya memang ada Tetapi biasanya digambarkan dengan cara yang seperti itu Itu adalah bagian dari historiografi kuno Tapi kalau misalkan baraya mengambil contohnya yang paling sederhana Ini paling sederhana ya Kita menggunakan penalaran atas kepalsuan Gini baraya Ini kita menggunakan penalaran atas kepalsuan Baraya tentu saja pernah dengar buku yang namanya adalah Ramalan Jayabaya Ya baraya mungkin sebagian pernah membacanya Atau pernah melihat cuplikan-cuplikannya di internet Saya punya bukunya Nah sebenarnya Ramalan Jayabaya itu adalah buku palsu Karena itu sama sekali tidak pernah ditulis oleh Jayabaya Sri Jayabaya pernah menuliskan melalui punjaga istananya Empu Panuluh, Empu Seda dan semacamnya Itu karya-karya tertentu Tetapi tidak pernah ada yang namanya Ramalan Jayabaya Dan Jayabaya tidak pernah diceritakan memiliki kemampuan untuk meramal dan lain sebagainya Yang sangat jelas adalah bahwa Ramalan Jayabaya itu bukan ditulis oleh Jayabaya Lalu ditulis oleh siapa? Para ilmuwan kemudian mengidentifikasi dan akhirnya mengetahui bahwa Kitab Ramalan Jayabaya itu sebenarnya adalah Kitab Asror Karya Sunan Giri Lapan atau Sunan Giri ketiga Yang berusaha mengajarkan moral kepada masyarakat pada waktu itu dengan cara-cara yang mungkin bisa mempengaruhi masyarakat Bisa mempercayai audiensnya Maka misalkan ceritanya itu adalah Di masa depan Pulau Jawa akan dihancurkan oleh orang berkulit putih yang begini-begini-begini Kalau anak-anak tidak lagi patuh pada orang tuanya Kalau istri tidak patuh lagi pada suaminya dan sebagainya Jadi sebenarnya itu adalah buku moral Yang ditulis sedemikian rupa disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat pada waktu itu Untuk bisa menanamkan sesuatu yang positif Sesuatu yang baik Begitu ceritanya Nah tapi pada era-era perkembangan selanjutnya Itu dijadikan sebagai Ramalan Kenapa juga penulisnya Sunan Giri ketiga itu harus mengaitkannya dengan Jayabaya Ya karena masyarakat pada waktu itu menghormati Raja Dan karena itu maka Kalau misalkan dihubungkan bahwa ini adalah Ramalan dari seorang Raja Maka mereka akan tunduk patuh Kan begitu ya Bahkan sampai detik ini masih banyak orang yang percaya bahwa itu adalah Ramalan Jayabaya sungguhan Begitu kan Nah penipuan itu Dalam tanda kutip penipuan dari Sunan Giri ketiga itu Justru memberikan sebuah argumentasi yang jelas tentang Wali Songo itu ada Kenapa? Karena dia ditulis oleh Sunan Giri ketiga Yang dia mencantumkan Sunan Giri ketiga Karena dia memiliki leluhur atau guru Sunan Giri kedua dan Sunan Giri pertama Sunan Giri pertama itu adalah yang kita kenal sebagai orang-orang yang tergabung dalam Wali Songo Begitu Jadi Wali Songonya jelas ada Mereka bukan tokoh fiktif Tentang bagaimana mereka digambarkan dengan sesuatu yang sangat berlebihan Itu ada hal yang lain Tetapi bahwa Wali Songonya itu ada Karena apa? Karena Sunan Giri ketiganya itu adalah tokoh sejarah Memiliki buku, memiliki catatan Dicatat dan diakui juga oleh sarjana-sarjana timur dan barat Dan ketika kita mengetahui Sunan Giri ketiga Sunan Giri ketiganya itu ada Maka leluhurnya juga pasti ada Kan gak mungkin menyebut saya adalah Sunan Giri ketiga Tapi Sunan Giri pertama dan keduanya gak ada kan Gak mungkin juga seperti itu gitu ya Nah ini adalah penalaran atas tipuan yang sangat sederhana Yang menjadi sebuah argumentasi Bahwa betapapun cerita tentang Wali Songo berlebihan Tetapi mereka itu eksis Tetapi kalau misalkan baraya mau lebih dalam lagi Mari kita lihat bagaimana cara orang mengkritik tentang keberadaan Wali Songo Dan bagaimana cara membantahnya Dalam sebuah narasi tentang Wali Songo Itu digambarkan misalkan dalam Babat Gersik gitu ya Atau Kronik Banten Itu digambarkan bahwa Wali Songo itu memiliki leluhur Siapa leluhurnya? Leluhurnya itu adalah Jumadil Kubro Yang dia adalah memberikan penjelasan Dan membentik sebuah dewan yang namanya Wali Songo dan sebagainya Begitu ya Nah Jumadil Kubro Para pengkritik tentang Wali Songo itu Mengatakan bahwa Jumadil Kubro itu adalah toko fiktif Dari mana kita mengetahui bahwa itu adalah toko fiktif? Jelas dari namanya Namanya itu ngarang banget Pertama namanya adalah Jumadil Kubro Tidak ada orang Arab atau orang yang terpengaruh Dalam tradisi Arab yang memberi nama Jumadil Karena itu adalah nama bulan Bukan nama seseorang Dan tidak mungkin disematkan pada seseorang Itu yang pertama Sehingga Jumadil Kubro itu Nampaknya adalah orang yang salah Kemudian yang kedua Namanya itu Kubro Kubro itu kan artinya maha besar Tidak mungkin ada muslim Apalagi ulama Yang namanya adalah Al-Kubro Karena itu adalah nama Tuhan Dan orang-orang muslim Apalagi ulama mengetahui bahwa namanya itu Tidak boleh sama dengan nama Tuhan Misalkan Latif Nggak boleh nama Latif itu Nggak boleh Kecuali Kalau namanya adalah Abdul Latif Hamba dari Tuhan Itu boleh Kalau namanya sama dengan nama Tuhan Itu adalah pelanggaran dalam agama Islam Kalau dia memang benar-benar ulama Dan katakanlah dibuatkan namanya oleh orang tua Yang tidak kenal nama agama Islam Maka dia pasti akan menggantinya di masa berikutnya Sehingga namanya tidak mungkin Kubro Gitu kan Kemudian yang ketiga adalah Nama Jumadil Kubro itu Disematkan pada seorang laki-laki Padahal Al-Kubro itu Dalam tata bahasa Arab Itu menunjukkan dia perempuan Kan kalau laki-laki Jadi dalam bahasa Arab itu Bahasa-bahasa atau istilah-istilah itu Disematkan kepada laki-laki dan perempuan Dengan cara yang berbeda Misalkan Nama Akbar itu Untuk jiwa maskulin Nama Al-Kubro itu Untuk jiwa feminin Untuk perempuan Jadi kalau Jumadil Kubro Itu berarti adalah Seseorang Yang nama aslinya itu adalah bulan Yang itu nggak mungkin Kemudian namanya Tuhan Dan itu adalah perempuan Padahal nyatanya adalah laki-laki Jelas Kata orang-orang yang mengkritiknya Bahwa ini adalah Nama yang fiktif Nama yang palsu Nah tapi Kalaupun dia nama palsu Kenapa sejarawan-sejarawan Bahkan juga termasuk Sejarawan-sejarawan barat Mengakui keberadaannya Eksistensinya Thomas Stanford Traffles Dalam bukunya History of Java Juga mengakui Bahwa Jumadil Kubro itu Tokoh nyata Walaupun tidak disebut Sebagai leluhur Para Sunan Hanya disebutkan Sebagai mentor Para Sunan Nah jadi Kenapa Yang satu ini Mengatakan bahwa ini palsu Yang satu mengatakan ini asli Sebenarnya Disini ada sebuah Kesalahpahaman besar Namanya itu Sebenarnya bukan Jumadil Kubro Tapi namanya adalah Najimudin Kubro Nah Najimudin Kubro itu Karena orang-orang Jawa Di masa lampau Mungkin salah Ingat Salah mendengar Karena nama Najimudin itu Cukup sulit Apalagi di masa lampau Di ejanya Maka orang-orang Kemudian menyebutnya Dengan ejaan yang paling dekat Dengan istilah-istilah Yang pernah mereka dengar Maka muncullah Namanya Jumadil Kubro Dari Jamudin Kubro Itu yang pertama Kemudian dari mana Kubro nya itu Bukankah itu adalah Nama perempuan Dan itu adalah Nama Tuhan Sebenarnya nama Kubro itu Adalah diambil dari Al-Kubro Nama sebuah Tarekat sufi Yang berkembang Di Asia Tengah Yang kemudian Bercampur dengan Ajaran-ajaran tantra Bercampur dengan Ajaran-ajaran yang lain Dan kemudian Menyebar ke wilayah Nusantara Dan kemudian Menjadi Pakem Bagi cerita-cerita Atau kebudayaan-kebudayaan Islam di Nusantara Nah jadi Najimudin Kubro itu Bukan menyematkan dirinya Sebagai Tuhan Dalam Bahasa perempuan Tetapi Dia itu Mengidentifikasi diri Sebagai bagian Dari Tarekat Al-Kubro Wiyah Begitu Nah Kesalahpahaman inilah Yang saya katakan tadi itu Bukan berarti Kesalahpahaman Atau kegagalan kita Dalam memahami Sosok Atau sesuatu Bukan berarti Sesuatu itu Menjadi salah Atau fiktif Sama sekali Lalu banyak cerita-cerita lain Yang berhubungan dengan Wali Songo Itu juga sebenarnya Adalah cerita yang bisa Kita verifikasi Dalam konteks sejarah Misalkan begini Cerita tentang Rebutan Pengaruh Antara Sunan Kudus Dengan Sunan Kalijaga Jadi ceritanya Ketika Sultan Trenggana Raja Demak Yang paling besar Itu meninggal dunia Maka terjadi Perebutan kekuasaan Antara keponakannya Arya Penangsang Dengan menantunya Jakatingkir Atau Hadi Wijaya Nah persatuan itu Memanas Dan akhirnya Hampir memecah Belah kerajaan Bahkan sebenarnya Sudah pecah Karena pada waktu itu Hadi Wijaya Memindahkan seluruh Kekuasaannya itu Ke Pajang Dan dirilah Yang namanya Kerajaan Pajang Yang akhirnya Meruntuhkan Kerajaan Majapahit Nah Itu kemudian Membuat Tokoh-tokoh Spiritual Yang ada disitu Campur tangan Misalkan Sunan Kudus Memutuskan untuk Menjadi guru Bagi Pangeran-pangeran Yang bersengketa itu Jadi Hadi Wijaya Dengan Arya Penangsang Direkrut Untuk menjadi murid Dari Sunan Kudus Mereka diajari Tentang berbagai hal Ada dalam satu ruangan Yang sama Mengaji yang sama Baca hadis yang sama Dan sebagainya Sehingga Mereka berdua Menjadi akur lagi Tetapi Tetapi Lambat laun Entah bagaimana ceritanya Mungkin cocok Atau tidak cocok Hadi Wijaya Itu memutuskan Untuk Pindah Gurunya Dari Sunan Kudus Pindah menjadi Sunan Kalijaga Nah Sunan Kalijaga Dengan Sunan Kudus Itu adalah Dua orang Ulama besar Di masa lampau Yang memiliki Pemikiran dan gagasan Yang sangat-sangat berbeda Sunan Kudus Dengan Sunan Kalijaga Itu sama-sama Mencintai Kebudayaan lokal Nusantara Tetapi Sunan Kalijaga Lebih kental Dan karena itu Terjadi perdebatan-perdebatan Perbedaan-perbedaan Termasuk juga Sampai persaingan-persaingan Di antara Dua Sunan itu Ketika akhirnya Hadi Wijaya itu Memilih Masuk bergabung Dengan pengajiannya Sunan Kalijaga Ini dianggap Sebagai sebuah Pengkhianatan Apalagi Kalau misalkan Baraya baca buku Kitab Taalimut Taalim Pindah guru Tanpa Minta izin itu Adalah sesuatu Pelanggaran Adat Yang sangat luar biasa Dan tentu saja Kitab Taalimut Taalim Dibaca oleh orang-orang Zaman dulu Maka terjadi Yang semulanya itu Adalah orangnya Sudah adem-ayem Sudah santai-santai Marah lagi Terjadi perseturuan lagi Dan akhirnya Perang tidak bisa Dielakan Dan membawa Kematian pada Arya Penangsang Di masa-masa berikutnya Nah Dalam konteks ini Ini adalah cerita Yang tentu saja Menunjukkan bahwa Wali Songo itu Tidak suci-suci amat Karena mereka Ternyata Terlibat dalam Intrik politik Mereka terlibat Dalam konspirasi Dan sebagainya Tetapi betapapun itu Kisah ini menunjukkan Bahwa sunan-sunan itu Wali-wali itu Nyata Itu ada Itu ada dalam Sejarah demak Itu ada dalam Cerita-cerita Bagaimana ceritanya Orang-orang suci Dalam dunia Islam itu Bersaing secara Politik Begitu kan Nah Terus ada juga Yang mengatakan Bahwa itu sumbernya Dari mana Saya katakan Sumbernya hampir semua Babat yang berhubungan Dengan cerita itu Pasti meriwayatkannya Tapi yang paling utama Kita harus melihat Babat Tanah Jawa Kemudian ada juga yang Menkritik bahwa Babat Tanah Jawa itu Adalah sebuah buku Yang tidak bisa Diterima secara Historis Tidak memiliki nilai Historis Pertama Karena ditulisnya jauh Sesudah kejadian itu Kemudian yang kedua Di dalam ceritanya itu Terlalu banyak hal Mistik Seperti yang tadi itu Misalkan Raja-Raja Jawa itu Adalah keturunan Dari Batara 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 Yang ujungnya adalah Nabi Adam Yang itu semua Tidak mungkin bisa Dikonfrontir dalam Metodologi sejarah Tapi gini Baraya Seperti yang sering Dikatakan di episode ini Bahwa Metode sejarah itu Adalah metode Analitis Jadi Kalau ada Satu bagian Buku Yang kemudian Dikatakan hoax Bukan seluruh Bukunya dikatakan hoax Tapi didetailkan Kata per kata Kalimat per kalimat Paragraf per paragraf Itu dilakukan verifikasi Eksternal dan internal Di sana Sehingga kita bisa Memilah mana Karya yang Benar-benar nyata Dan mana Karya yang merupakan Tambahan-tambahan Dalam hal ini Sejarawan-sejarawan Khususnya sejarawan-sejarawan Barat Mengatakan bahwa Bagian terbesar Dari Babat Tanah Jawa Itu tidak bisa Dikonfirmasi Tetapi Cerita-cerita Yang berhubungan Dengan atau Yang latarnya itu Dari abad ke-15 16 ke-17 Itu adalah cerita Yang bisa dipertanggungjawabkan Secara ilmiah Begitu Nah Dalam hal ini Maka cerita-cerita Tentang perwalian itu Dan cerita-cerita Bagaimana mereka bisa Berintrik Dalam dunia politik Itu adalah cerita Yang bisa diverifikasi Nah sekali lagi Betapapun ternyata Wali Songo Tidak sesuci Yang dibayangkan Karena adanya cerita itu Tetapi setidaknya Dikatakan bahwa Wali Songo itu Disitu Disepakati keberadaannya Mereka bukan tokoh fiktif Kita sebenarnya Punya lebih banyak PR Untuk bisa menjelaskan Apakah Wali Songo itu Nyata atau fiktif Termasuk bagaimana Silsilah mereka Benar atau salahnya Dan sebagainya Ya tentu saja Tetapi tentu saja Video ini terbatas Waktunya Durasinya Karena baraya tidak akan Mau nonton terlalu panjang Mungkin kapan-kapan Kita akan bahas Di segmen-segmen yang lain Tetapi di episode ini Saya hanya ingin menegaskan Satu hal Dalam metodologi ilmu Atau metodologi sejarah Dalam hal ini ya Bahwa metodonya itu adalah Analisis Maksud analisis itu adalah Kita memecah-mecah fakta Kita memecah-mecah data Jadi kalau ada sebuah data Yang itu tidak masuk akal Bukan berarti seluruh data itu Dianggap sebagai sesuatu yang Tidak masuk akal Kita pecah-pecah Karena bagaimanapun Di antara cerita-cerita yang Paling tidak logis Sekalipun Kalau itu berasal dari masa lalu Itu adalah Menggambarkan tentang sesuatu Yang mungkin saja bisa dipercaya Kalau misalkan ada cerita Tentang Nyiroro Kidul Yang itu sama sekali Tidak bisa masuk akal Atau cerita misalkan Timun Mas Yang ada anak kecil Yang keturunan dari buta Itu memang tidak dipercaya Tapi sejarawan menjadikan itu Sebagai referensi Untuk apa? Untuk memahami folklor Dan budaya masyarakat Masa lampau Karena disitu Tetap ada nilai historisnya Kalau kita menggunakan Pendekatan yang lebih analitis Oke beraya Sekali lagi ya Masih banyak cerita-cerita Dan masih banyak argumentasi-argumentasi Tapi karena beraya pasti ngantuk Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh